Maafkan aku, cintamu di aku, sayangu di aku, maaf maaf Single ini diciptakan sama adikku Finda Kalau inspirasinya sih, kurang tau gimana ya Cuma intinya, lagu ini menceritakan tentang seorang perempuan Bisa juga laki-laki yang sebenarnya dulunya tuh kayak disia-siain gitu sama mantan tekasinya Jadi saat dia lagi sayang-sayangnya, lagi cinta-cintanya Eh, malah ditinggalin Udah move on, udah mulai kehidupan yang baru lagi Si mantannya tuh balik lagi Balik lagi dan bilang, aku masih tamu bla 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 Ya, sok-sok minta balikan lah Terus akhirnya si perempuan atau si laki-laki yang nyanyi lagu ini Ngomong, iya aku sayang sama kamu, cinta sama kamu Tapi maaf, itu dulu Hmm, kalau aku pribadi sih semuanya aku suka single Aku cukup puas dengan single-single aku yang baik sekarang Ataupun yang sebelum-sebelumnya Tapi memang tiga-tiga ini punya karakter yang berbeda satu sama lain ya Kalau yang menaklukkan hatiku itu kan kayak seakan-akan comeback aku ke dunia tarik suara lagi Dari aku vakum lama banget sampai kembali lagi Jadi masih ada unsur cheerfulness-nya itu yang gak mau dihilangkan lah Hmm Dari aku, karena waktu kecil kan aku kayak centil segala macem gitu-gitunya Nah, kalau yang itu aku Itu kan lagu cover dari Shilla on Seven ya Yang memang band yang udah legendaris banget Istilahnya semua orang tahu dan lagu itu pun semua orang tahu Tapi dibalut dengan suasana yang lebih manis Lebih ada-ada sedikit bau sasnya juga Jadi orang tuh tetap mulai, tetap cheerful Tapi mulai beranjak dewasa gitu loh Sedangkan di Maaf Cintamudi aku ini full akustikan Jadi memang mengedepankan karakter vokal aku Dan lagunya juga mellow Jadi otomatis, wah dia kayaknya kalau dipikir-pikir bukannya lompat jadi mendadak dewasa Tapi enggak, sebenarnya udah ada masa transisinya dari awal Single pertama, single kedua, dan single ketiga Jadi ini yang galau-galauan Terus juga lagu ini itu kan karena full akustik Dari dulu aku pengen banget punya lagu akustikan Dan akhirnya tercapailah impianku di Maaf Cintamudi aku Jadi beda banget semua tiga-tiga-nya gitu Kalau akustikan itu kan berarti musiknya aja kan dikit banget ya Cuma gitar doang atau mungkin pake kahun aja Pake basma tetap ya, supaya tetap ada gregetnya gitu Jadi kan otomatis orang akan lebih denger Oh dia bisa nyanyi loh, oh suaranya bagus loh Kayak gitu, jadi otomatis karakter vokalnya Teknik vokalnya lebih dikedepaniin itu satu Terus kedua, pesan dari lagu itu udah pasti lebih berat lah ya Dan semoga sih dengan adanya akustikan Orang bisa lebih baper, lebih relate dengan lagu tersebut Tanggapan orang justru orang cenderung lebih banyak yang suka dengan single yang ketiga ini ya Apa mungkin karena lagi ngetrend, lagi jaman lagu-lagu akustikan Yang bisa jadi kayak gitu Tapi memang banyak yang bilang, kamu lagunya emang enak Dan dengan dibalut dengan suasana akustikan gitu Jadi orang kayak lebih ngena di hati gitu loh Dan ternyata orang banyak yang ngomong, ih ternyata selalu bagus juga ya Kayak gitu Kalau itu sebenarnya enggak, belum tentu ya Dengan alat musik yang sedikit, belum tentu chord-nya itu mudah ditiru Itu kan kayak gitu Tapi kalau misalnya orang mau cover dengan versi mereka sendiri Ya enggak apa-apa, itu kan kreasi mereka Aku malah senang justru kalau ada orang yang cover lagu itu Padahal kan dia juga sebenarnya ngebantuin aku untuk memperkenalkan lagu aku Misalnya ke temen-temennya dia, ke followernya dia, istilahnya kayak gitu Jadi aku sebenarnya emang himbau kali ya Ayo enggak apa-apa cover aja, aku senang malah Berarti karya aku dihargai Kalau aku harapannya yang pasti di semuanya ya Entertainment generally Aku pengennya ya sukses, sudah pasti laguku Terutama yang maaf cintamudi aku ini Supaya bisa diterima sama masyarakat Indonesia Aku mengucapkan terima kasih banyak buat semua orang yang sudah mendukung Yang sudah menyukai lagu aku Semoga dia ke depannya lebih bagus lagi Terutama juga aku pengen cepet-cepet bikin album Karena udah mau jadi, sebenarnya tinggal nambah waktu yang klik aja Jangan sekarang dunia industri musik ini susah sekali Enggak bisa ditebak Lagu yang sebenarnya kita enggak pikir bisa beledak Tadaknya beledak Yang kita, ini pasti beledak, pasti beledak Padahal enggak gitu kan Jadi didoain aja deh Semoga karir presenting aku lebih bagus Aku pengen banget main film juga Doain Ya semuanya lancak Maafkan aku Cintamu di aku Sayangmu di aku Maaf maaf Bergantung di aku Mengapa dulu Kakak Kakak MediaIndonesia.com Bye 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 bye